Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh melakukan kunjungan kerja pada Unit Permukiman Transmigrasi PAMU, SP2 dan SP3 Aceh Tengah, 26 Mei 2022. Kunjungan kerja itu untuk meninjau langsung segala permasalahan dan kondisi UPT saat ini serta pengembangan kemajuan lokasi transmigrasi ke depannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Hussein menyampaikan perlunya optimalisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan di Unit Permukiman Transmigrasi dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan pengembangan sarana dan prasarana. Dalam kunjungan itu, Kepala Dinas didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kunjungan kerja tersebut juga bertepatan dengan rapat koordinasi ketransmigrasian yang dilaksanakan di Aceh Tengah. Kunjungan kerja ini merupakan bagian untuk mempercepat pembangunan di sebuah daerah atau kawasan sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.